Kita beralih ke informasi lainnya pemisah DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik rekomendasi pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan pembentukan, rap, perda, perumahan, dan pemukiman. Hal tersebut pemisah dapat berdampak pada kepemilikan rumah layak huni bagi warga sehingga pemukiman kumuh dapat berkurang. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat Habib Syarif Muhammad menyambut baik rekomendasi pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan rencana pembentukan rap, perda, pemukiman, dan perumahan. Menurut Habib, permasalahan perumahan dan pemukiman tidak bisa dianggap sederhana. Dalam merencanakan pembangunan sebuah perumahan ataupun pemukiman, banyak aspek yang harus diperhatikan. Untuk itu, BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat pun memberikan masukan kepada Pemprov Jawa Barat agar kedepannya masyarakat Jawa Barat bisa memiliki rumah layak huni secara bertahap sehingga pemukiman kumuh dapat berkurang. Kita akan coba uji lagi di BP Perda, kemudian dibawa ke Paripurna. Setelah Paripurna sudah ketuk, kita akan memberikan rekomendasi agar supaya bisa dibentuk pansus. Dengan adanya rap, perda, ini ada satu regulator bagaimana perumahan-perumahan di Jawa Barat itu bisa tertata dengan baik. Habib menambahkan pihaknya akan segera melakukan pengujian terkait dengan rap, perda, tersebut, dan segera membentuk pansus. Kedepannya diharapkan dengan hadirnya rap, perda ini dapat memberikan solusi penataan pembangunan pemukiman dan perumahan di Provinsi Jawa Barat. Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.